KEMANG TIRT KEMANG TIRT berkembang menjadi komunitas yang bergerak di 12 daerah di Indonesia, yaitu Langsa, Medan, Dumai, Bengkalis. Kemudian, Luwuk yang berada di Sulawesi Tengah. Serang, Tanggerang, Harawang, Semarang, Yogyakarta, Malang, dan Jakarta. KEMANG TIRT KEMANG TIRT adalah afiliasi dari Kesempat Mangruf Voluntir, salah satu UKM Ilmu Kelautan Universitas di Ponegoro, yang fokus pada ekosistem mangrove di Teluk Awur, Jeparang. KEMANG TIRT kemudian berkembang menjadi komunitas yang bergerak di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah KEMANG TIRT Jakarta, yang fokus pada kegiatan penanaman, rehabilitasi, sampahnya terkait pentingnya menjaga ekosistem mangrove di daerah Jakarta dan sekitarnya. KEMANG TIRT Jakarta berdiri pada 17 September 2011, beranggotakan generasi muda yang ingin mengajak generasi muda yang lain untuk saling bangun-membangun menjaga ekosistem mangrove. KEMANG TIRT Jakarta menyelamatkan ekosistem mangrove melalui beberapa kegiatan yang dipadukan dengan unsur-unsur modern. Kegiatan pertama, KEMANG TIRT GASTU SCHOOL, di mana kemang tir akan mendatangi sekolah-sekolah dan akan berbagi pengetahuan mengenai mangrove. Kegiatan selanjutnya adalah Kegiatan Tanam dan Pelihara atau KETAPEL. KETAPEL adalah kegiatan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan cara menanam mangrove sekaligus membersihkan sampah plastik di sekitar pantai. Kegiatan yang selanjutnya adalah MANGROVE CAM. MANGROVE CAM adalah kegiatan berlibur ke pulau-pulau kecil sekaligus menestarikan mangrove. Kegiatan selanjutnya adalah FIELTRIP. FIELTRIP yaitu mengunjungi habitat asli mangrove di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini, kemang tir Jakarta terdiri dari 8 tim. Di antaranya, tim Lomnitzera, Katapa, dan Bruguera yang bertanggung jawab sebagai badan pengurus harian inti. Selanjutnya, terdapat tim Silokarkus yang bertanggung jawab di bagian penanaman dan rehabilitasi mangrove. Kemudian, terdapat tim Aegiseras yang bertanggung jawab di bagian pendidikan dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, terdapat tim Akrostikum yang bertanggung jawab di bagian informasi, komunikasi, dan dokumentasi. Kemudian, terdapat tim Rizopora yang bertanggung jawab di bagian penelitian dan analisis data. Terakhir, terdapat tim Akantus yang bertanggung jawab di bagian kewirausahaan dan dana usaha. Semoga dengan adanya tim-tim tersebut, kemaktir Jakarta dapat mengembalikan hutan mangrove Jakarta untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Semangat panggungan!